Carol yo guys welcome back to the basic radar YouTube channel sama gue Marvin dan yes inilah dia Samsung Galaxy Z-fold 4 yes kayaknya baru kemaren ya gue tuh pegang Galaxy Z-fold yang pertama banget dulu Atau belum Z-fold namanya Galeksi Fold 1 gitu ya mungkin karena kesan megang itu masih nempel banget ya HP yang futuristik banget bahkan sampai hari itu kayaknya masih jarang banget ada HP lipat ya Samsung ini udah generasi keempat aja nah gua udah pakai HP ini kurang lebih seminggu hampir dua minggu terakhir jadi pengen share ke kalian review plus minusnya apa dan seberapa beda sih dari generasi yang sebelumnya karena setelah dipakai menurut gua HP ini tuh beda banget soo ya langsung aja tanpa apa-apa lagi kita mulai videonya let's go Oke first of all mungkin gua share dulu aja dari segi kesamaan ya karena dari segi tampangan kayaknya kelihatannya kok sama aja gitu ya pas launch gua lihat Z Fold 4 itu rasanya dari modul kameranya aja udah sama gitu ya kayak ya cuma penyempurnaan cuma refinement bahkan enggak facelift gitu ya hitungannya ya cuma nambah warna baru aja tapi ternyata setelah nyampe di tangan setelah gua pegang sendiri dan gua perhatiin lagi nih guys ternyata bedanya itu bisa dibilang banyak loh pertama secara spek ya 85% mirip ya tetapi balik lagi spek itu cuma kulitnya doang enggak menggambarkan keseluruhan lo ya terutama HP lipat kayak gini yang fokusnya itu soal user experience nah yang baru dan signifikan di sini adalah penggunaan chipset sekarang udah pakai Snapdragon 8 plus Snapdragon 8 plus gen 1 yang mana sebelumnya di Z Fold 3 itu masih pakai triple 8 ya nah kemudian layar depan juga sebenarnya ada perbedaan walaupun spek ukurannya itu sama di 6,2 enci nanti kita akan bahas lebih detail disitu dan terakhir storage option ini juga ada upgrade sampai satu terabyte Oh ya nggak lupa warnanya juga tadi ada yang baru di tahun ini dengan warna begi dan juga gray-green yang gua pegang ini lebih mirip ke biru sih ya nggak tahu deh menurut kalian gimana ya smartphone zaman sekarang tuh udah ya cocok dipakai yang berbahasa tak kenal maka tak sayang ya terutama di HP lipat Z Fold 4 kayak gini yang kalau gua nggak coba kenalan lebih jauh ya meimpresi gua kayak kemarin kayak sama aja gitu ya nggak bisa gua bedain bahkan mungkin sama sih Z Fold 3 di mata kacamata kayak orang awam gitu jadi apa sih bedanya setelah gua pakai pertama yang langsung gua kerasa adalah di layar depannya ini loh dimana Z Fold 4 ini tuh secara rasio tuh sedikit lebih lebar dibandingkan sama Z Fold 3 kalau diukur ini lebar samping kiri bezelnya tuh lebih lebar 3mm ya kelihatannya tapi jujur ini gua pun kaget ternyata ngasih efek feel yang signifikan berbeda dibandingkan sama sebelumnya terutama buat gua yang jari nya tuh gede-gede nih ya di Z Fold 3 gua tuh sering banget typo ketika ngetik menggunakan layar depannya yang kecil ini guys sedangkan di Z Fold 4 gua tuh lebih jarang typo walaupun ya tetap aja masih ada beberapa kali gitu karena jari gua emang gede dan selain itu juga karena layarnya lebih lebar gua itu juga condong lebih sering nonton konten di layar depan ini terutama dalam mode flex mode kayak gini ya dan gua agak surpres ternyata lebih lebar 3mm tadi tuh bisa ngefek segitunya ya 3mm gitu ya size meters gitu guys that's what she said ya Oh ya selain layarnya tadi bobotnya juga lebih enteng di 263 gram 8 gram lebih enteng dibandingkan V3 dan 19 gram lebih enteng dibandingkan dengan sama foto tapi ya baik lagi nggak bisa dibungkiri kalau rasanya bakalan lebih enak ya kalau mungkin form factor nya berbeda kayak si yang Oppo yang fine-end gitu yang rasio layarnya kayak smartphone pada umumnya so udah banyak di bagian depan kalau kita masuk ke bagian layar dalamnya ini ya dimana secara overall masih kurang lebih sama nah disini masih ada lipatan masih ada Chris yang cukup noticeable juga cuma bago sih enggak ganggu sama sekali gua ngerasa banyak ini terlalu di gede-gede ini sama kayak iPhone lah yang ada poninya itu ya kayak gini enggak mengganggu sebenarnya setelah dipakai adaptasi berapa lama untuk fisik ya kayak gitu untuk software banyak banget bedanya itu upgrade di One UI berbasis Android 12 yang ada fitur baru di bagian tasbar ya kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini jadi fitur ini tuh kayak ngebikin experience di bagian layar dalamnya itu jadi improve banget ngebuka apps jadi lebih cepat banget gitu ya kayak bener-bener boom 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 dan ya gitu guys sampai drag and drop semua eksperiencenya jadi lebih smooth gua tuh sampai bikin folder di bagian bawah dimana aplikasi yang gua sering buka jadi ya jauh lebih smooth eksperiencenya dibandingkan sama Z Fold 3 dan lebih produktif bisa dibilang mungkin ini karena dia pakai chipset baru tapi gua rasa ini juga karena efek dari software barunya tadi nah selain itu juga banyak fitur-fitur baru lainnya seperti ada multi-active windows dimana kita bisa pakai gesture-gesture gitu ya di layarnya ini buat ngampilin multi-window dengan cepat dan banyak fitur-fitur dilapnya kayak gitu yang kalian mesti coba-cobain gua sendiri udah suka banget dengan mode doknya ini jadi gua nggak gitu banyak coba-coba yang lain menurut gua ini udah paling optimal dan harapan gua ya semoga Z Fold edisi edisi sebelumnya itu bisa dapat fitur ini karena ini bener-bener game changer banget buat foldable buat di bagian layar tabletnya ini secara hardware gua juga ngerasa engsel nih di fold 4 ini lebih keras dibandingkan sama sebelum-sebelumnya mungkin Samsung ada meningkatkan durabilitas tapi so far sih gua nggak nemuin info ya soal improvement dari di generasi sebelum ya bat ya ini berasa lebih keras jadi gua share aja ke kalian mungkin improvement yang gua ngerasa kurang itu adalah di bagian dalamnya ini dimana si under display kamera udc-nya ini buat gue eksperiencenya masih kurang lebih sama masih under display masih sedikit kelihatan kalau kalian perhatiin walaupun ya katanya ini lebih tinggi pixelnya dua kali lipat dan hasil jepretannya juga masih kurang optimal menurut gua buat sekelas HP flagship ya jadi misalnya kalau kalian video call akan lebih oke kalau kalian pakai kamera layar depannya yang kecil ini nah selain itu juga di sektor kamera ada sikit improvement mulai dari sensor utama sekarang yang udah pakai lensa 50 megapiksel dan untuk telephoto lensa juga udah lebih jauh dengan 3x optical zoom dibandingkan sebelumnya yang 2x aja tapi megapiksel turun ke 10 megapiksel dibandingkan sebelumnya 12 megapiksel selamat menikmati lanjut kita ngomongin performance performance gue gak ada komplain sih ya wajib kayak yang semua gue bilang tadi ini semua smooth banget lebih kenceng lebih di refund dan yang obvious kerasa upgrade juga tuh sih baterainya karena Snapdragon 8 plus gen 1 ternyata efisiensinya tuh oke banget 5nm dan ini udah generasi kurang 5nm ya jadi bener-bener hemat daya dan gue bisa dapat screen one time kemarin itu seharian gue pakai hampir 4,5-5 jam baterai masih 48% jadi kalau di push mungkin bisa sampai 8 bahkan lebih tergantung ke pemakaian kalian juga hasil benchmark juga improve dari generasi sebelumnya antutu dengan gampang menyentuh angka 1 juta buat gaming juga kerasa enak karena layarnya gede tadi dan kayaknya sih mengin tropling sih ya sejauh gua ngerasa gua belum terlalu indah banget sama performance-nya tapi buat kebutuhan overall gua rasa ini bakal oke banget dan ngomongin gaming HP ini tuh juga enak banget dipakai buat jadi emulator konsol retro ya performanya udah pasti kenceng dan layarnya juga super gede AMOLED speakernya juga mantep dan ya let me know kalau kalian pengen dibahas tutorial bikin emulator retro game di smartphone terutama di Android komen di bawah So yes I think itu aja sharing-sharing dan review gua buat Galaxy Z Fold 4 ini overall gua harus bilang experience-nya beda banget sama Z Fold 3 tapi memang judulnya tuh ini tuh kayak penyempurnaan aja sih secara luks ini kurang lebih masih mirip sama dan banyak perintahan tambahan aja sih dan yes oh ya satu lagi yang gua kemarin baru beli dan gua rekomen banget sih ini case baru daripada si Z Fold 4 karena ini tuh bisa di-swap ya buat jadi stand dan buat jadi stylus jadi kalau kalian lagi kerja meeting ya kalian bisa pakai stylusnya aja nih dimasukin ke case-nya atau kalau kalian udah kelar meeting udah kelar kerja diganti ke yang versi stand buat kalian pakai untuk nonton dan ini enak banget sih buat nonton konten-konten multimedia di layar yang gede nya di posisi yang tiduran kayak gitu dan harganya juga tergolong oke di Rp 999.000 beli sendiri ini ya rekomen sih so yes I think itu aja guys buat video kali ini thank you semua yang udah nonton let me know kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar Z Fold 4 ini di kolom comment section dibawah kita ngobrol-ngobrol disana dan nanti mungkin gua akan bikin video video tips and trick jadi let me know kalau kalian ada tips and trick juga sharing-sharing disana kita ketemu kita ngobrol nanti di bawah itu aja guys stay safe healthy nama gua Marvin I'll see you guys on my next video ciao Satisfying banget